hai oke ketemu lagi di channel kebun langit inilah talas kladi hitam atau sekte hitam yang saya dapatkan di kebun dekat rumah saya untuk pengambilan atau penanamannya sudah saya jelaskan di video saya yang lalu sekitar lima bulan yang lalu sudah saya buatkan nanti akan saya perlihatkan cuplikannya silahkan tonton dulu cuplikan cara saya mendapatkan talas hitam atau kladi hitam ini oke sahabat kebun langit kali ini saya menempuhkan talas hitam atau kladi hitam yang tumbuh di sampah akan saya ambil dan reporting kita pindahkan ke pot saya saksikan terus gimana saya cabutnya oke itulah cuplikan video saya yang lain yang saya upload beberapa bulan yang lalu dan inilah hasilnya setelah 5-6 bulan dan saya tunggu-tunggu dia sudah mengeluarkan bunga dan sudah mengeluarkan anakan yang akan kita perbanyak oke terlihat satu anakan sudah tumbuh akan saya pindahkan ke polybag karena sudah ada yang memesan untuk anakannya itu sendiri untuk jenis talas hitam ini banyak sekali ada yang menyerupai namun jangan tertipu mungkin perbedaannya di sini kita lihat mungkin untuk warnanya kurang menghitam atau sedikit hijau dan sedikit menguning karena saya menaruhnya di tempat panas atau kurang lebih hampir setiap hari atau sepanjang hari terkena sinar matahari langsung sehingga warnanya sedikit menguning namun untuk bagian belakangnya terlihat seperti ini daunnya sendiri agak menghitam dan untuk ruasnya merah merah menghitam memang karena untuk jenis keladi atau talas itu cocoknya kita menaruh di tempat yang teduh namun saya ini menaruhnya di tempat yang panas Oke akan kita bongkar anakannya untuk kita pisahkan ke polybag karena sudah ada teman yang memesan tetap di channel kebun langit Oke ini anakan yang akan kita ambil kita pindahkan ke polybag kita ambil langsung ambil saja terlihat agak hit jauh menghitam kita gunakan pisau ataupun pisaga pisau sendok untuk memisahkan dari indukannya dan untuk bawahnya sendiri dia menyambung dengan indukannya Oke berhasil kita ambil terlihat disini akarnya sudah banyak dan ini bekas sambungan dengan bonggol indukannya agar tunggangnya akan kita tanam di polybag Oke ini media tanam yang akan saya gunakan dari dari tanah sekampadi mentah dan kotoran kambing yang sudah saya aduk selesai kita isi ke polybag selesai kita isi nah untuk jenis keladi itu dia lebih cocok kita menaruhnya di tempat yang teduh atau tidak terkena matahari langsung untuk yang keladi saya tadi sedikit menguning daunnya karena memang saya menaruhnya di tempat yang panas atau bukan di tempat yang teduh namun untuk anakan ini karena sudah ada yang memesan akan saya pindahkan dan nanti saya taruh di tempat yang teduh kita isi setengah dulu kita isi semua polybag sampai penuh sudah cukup seperti ini dan setelah ini kita kita melakukan penyiraman dan nanti kita tempat taruh di tempat yang teduh oke demikian cara saya memisahkan talas sente atau keladi hitam yang banyak dicari orang jangan lupa subscribe like and comment agar tidak ketinggalan tips lainnya dari kebun langit selamat menikmati selamat menikmati